Baim Wong lagi-lagi menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial usai mengunggah konten prank KDRT di channel Youtubenya. Deddy Corbusier bahkan ikut memberikan komentar keras soal konten tersebut. Melalui akun Twitter miliknya, Corbusier, Deddy mengunggah tangkapan layar video konten yang diunggah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sontak saja komentar pedas yang diberikan oleh Deddy langsung menuai banyak komentar dari netizen. Deddy Corbusier juga menyertakan capture konten Youtube serta menandai akun Instagram Baim Wong. Menurutnya konten dari Baim Wong tersebut harus dilanjutkan dengan mengeprank TNI. Sementara itu dalam kontennya Baim Wong mengungkapkan tujuan membuat prank dirinya melakukan KDRT pada Paula Verhoeven. Dalam konten itu, masyarakat yang mengalami KDRT diharapkannya dapat mengetahui prosedur pelaporan seperti yang dicontohkan oleh Paula. Namun sayangnya warganet menanggapi sinis konten Baim Wong sama seperti Deddy Corbusier. Apalagi konten Baim dibuat saat ramai pembicaraan Lesti Kejora yang menjadi korban KDRT Rizki Milar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!